Alhamdulillah 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 Bersabdalah maka aku akan sembuh Bersabdalah maka hambamu akan sembuh Barisan kata-kata ini kita ucapkan saat hendak sambut komunit Tubuh Kristus diperlihatkan dan imam mengatakan Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan Dan kita semua menjawab Ya Tuhan saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya Tetapi bersabdalah maka saya akan sembuh Kita sungguh yakin bahwa Yesus datang Transubstansi terjadi dan kita menyambutnya Ulangan kata-kata perwira yang tidak berjumpa langsung dengan Yesus Menunjukkan iman sejati Ia mengutus sahabat-sahabatnya agar Yesus tidak perlu datang ke rumahnya Tuhan janganlah susah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang padamu Tetapi katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh Lukas 7 ayat 6 sampai 7 Santo Peregrinus berkarya selama 65 tahun dan wafat tahun 1345 di usia 85 tahun Sejak penyembuhan ajaib banyak orang minta didoakan oleh Peregrinus Saat meninggalnya banyak pelayat yang datang Dan beberapa orang yang sakit saat mengikuti penguburan Peregrinus Ketika kembali mengalami kesembuhan Sungguh kesembuhan karena karya Allah Rencana Allah di atas kehendak manusia Berbeda dengan tempat-tempat lain Di sekitar tempat suci ada tanda atau benda-benda rohani yang dipajang Untuk dijadikan oleh-oleh atau berkat Di Forli ini tidak ditemukan benda atau pernak-pernik benda rohani Itu hanya ada di Sang Kristi dan dalam jumlah terbatas Umumnya adalah medali, patung, dan minyak urap Mengapa demikian? Tentu bukan karena monopoli Atau pasar dagangnya Melainkan agar persiarah membawa iman Orang tidak pernah teringat apa ada benda-benda yang dibawa Tetapi terutama orang tidak melupakan karya Allah sendiri Minyak urap tanpa iman juga tidak guna Dan terlebih adalah karya Allah sendiri yang harus dijadikan alur utama persiarahan Sikap perwira yang meminta kesembuhan hambanya dan tidak bertemu dengan Yesus Menunjukkan ia membawa iman Bahkan ia berbeda sebab ia memintanya bukan untuk dirinya sendiri Tetapi untuk hambanya Tentu karena kasihnya yang besar pada hambanya Kasih inilah yang menggerakkan diri untuk memohon kesembuhan tanpa perjumpaan langsung dengan Yesus Kita sendiri berjumpa setiap saat dengan Yesus dalam Ekaristi Suci Mestinya kita lebih beriman Doa kepada Santo Pereginus Santo Pereginus yang mulia Engkau disebut yang mempunyai kuasa Pembuat mujizat Banyak mujizat yang telah engkau peroleh dari Allah bagi mereka yang meminta pertolongan dan perantaraanmu Engkau sendiri telah bertahun-tahun menyandang penyakit kanker dalam dirimu Penyakit yang menggerokoti badan Kepada Allah sumber segala kuasa dan melalui engkau Kami memohon perlindungan ketika segala kuasa manusia tidak lagi bermanfaat Engkau yang diberi penglihatan tentang Yesus yang turun dari kayu salib untuk menyembuhkan penyakitmu Mintalah dari Allah dan Bunda Maria Kesembuhan bagi mereka yang ku sebut Dan ku percayakan kepada dirimu Kita sebut dan ingat orang-orang yang perlu kita doakan Melalui perantaraan dan pertolonganmu Kami akan melampungkan nyanyian pujian bagi Allah sekarang dan untuk selama-lamanya Amin Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin